Bertempat di Gedung Serbaguna, Desa Ungaran, Kecamatan Kutowinangun dilaksanakan launching dashat, dapur sehat atasi stunting dan penyerahan bantuan Bapak Asu Anak Stunting, Kamis 29 September 2022. Launching dashat dan pengukuhan Bapak Asu Anak Stunting dilakukan oleh asisten 2Y Rini Kristiani, mewakili bupati. Rini Kristiani mengatakan penanganan stunting diperlukan kerjasama yang sinergis antar sektor agar penurunan angka stunting dapat terwujud. Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah Farida Sumarli mengatakan launching dashat ini bertujuan agar masyarakat dapat lebih diberdayakan lagi dalam upaya pemenuhan gizi seimbang bagi keluarga beresiko stunting. Penerapan dashat memanfaatkan potensi lokal dengan sasaran utama keluarga kurang mampu yang beresiko stunting agar mereka paham mengenai gizi seimbang. Kabupaten Kebumen itu satu-satunya kabupaten yang sudah mengawali untuk realisasi Bapak Asu Anak Stunting. Dan mengapa demikian ini merupakan wujud kepedulian dari para stakeholder ataupun pejabat di jajaran Kabupaten Kebumen yang peduli terhadap saudara-saudara kita yang memang membutuhkan untuk perbaikan gizi di keluarga masing-masing. Karena apa? Karena anak-anak yang sekarang ini sedang digendong ibu-ibu yang di sekitar kita ini yang memang menjadi tumpuan masa depan kita sehingga penyiapan untuk SDM yang unggul mulai dari sekarang. Sementara itu tim penggerak PKK Kabupaten Kebumen, Iin Windarti Ari Sugianto berharap dapur sehat atasi stunting atau dashat bisa menurunkan angka stunting yang ada di Kabupaten Kebumen. Alhamdulillah terpusat di Kecamatan Kutawinangon, tim penggerak PKK desanya juga selalu aktif, ada P2L yang sudah terbukti memang bagus dan mereka merawat untuk kesejahteraan makanan yang tersedia di rumah masing-masing. Alhamdulillah dengan PKK kami selalu bersinergi, bekerja sama dengan PKKBN untuk menuntaskan stunting, terutama di Kabupaten Kebumen biar zero, zero stunting. Insya Allah. Dandim 0709 Kebumen, Letkol Eduard Henry mengatakan kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Kodim sebagai Bapak Asuh dengan pemerintah dalam membantu percepatan penurunan angka stunting. Diharapkan kegiatan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat. Kami juga dari Kodim, ikut serta perko pindah yang ada di wilayah Kebumen bagaimana harus zero, zero stunting. Ini upaya-upaya yang harus kita lakukan. Karena memang kemerdekaan itu salah satunya adalah tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya generasi ini ke depan harus lebih cerdas. Launching ditutup dengan penyerahan secara simbolis bantuan Bapak Asuh anak stunting dan mengunjungi dapur sehat atasi stunting serta pojok UMKM. Terima kasih.